Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Jumpa lagi bersama channel Iron Fixi Motor Jadi teman-teman sebelum kita mulai videonya Mohon bantu channel ini dengan cara subscribe ya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Jadi teman-teman di video kali ini Saya arahkan kameranya Kesini teman-teman ya Jadi Ini adalah tensioner teman-teman ya Jadi waktu saya konten Di bulan lalu Saya konten di bulan lalu tentang tensioner Ada yang bertanya Bang apakah pemasangan tensioner ini Tidak ditopin terlebih dahulu Tidak ditopkan ya maksudnya itu Tidak ditopkan terlebih dahulu Kemudian saya jawab Tidak perlu Kalau hanya untuk tensioner ini tidak perlu ditopkan Kemudian Baru kemarin ya Malam ini malam ini Ada lagi yang bilang Bukan yang Komentar yang sebulan yang lalu Ini komentarnya baru lagi Jadi dua orang yang komentar Komentar yang kedua ini Dia bilang Hebat sekali masang tensioner Tidak ditopin dulu katanya Melebihi Mekanik Yamaha Seolah-olah saya ini berbohong teman-teman ya Saya tidak bohong ya Saya akan buktikan Di motor saya ya Ini saya tidak tahu Posisinya top Atau tidak Karena saya belum buka ini Saya tidak tahu posisinya top Atau tidak Saya juga tidak buka gigi sentrik atas Saya akan Hidupin dulu Motornya Biar teman-teman lihat ya Nah ini tidak ada arus pula Ini maaf Saya habis memperbaiki kelistrikan Jadi tidak ada arus teman-teman ya Saya engkol saja Ini sudah muter teman-teman ya Sudah muter Oke Saya matikan ya Saya tidak tahu Ini posisi top Atau tidak top Ya Karena ini sudah dihidupin barusan Jadi saya akan lepas ini Tensioner Nanti akan saya putar-putar Tanpa lihat topnya Dan saya pasang lagi tensioner Kita lihat apakah bisa atau tidak Ini saya Lepas dulu ya Oke Ini sudah saya lepas Kemudian Kunci 8 Jadi ini saya lepas dulu teman-teman ya Saya tidak skip video ini Agar teman-teman Percaya Nah ini saya buktikan ya Ini tidak perlu ditopin teman-teman ya Mau ditopin atau tidak ditopin Sama saja dia Oke Saya lepas ya Ini mohon maaf Saya karena merekam tangan satu Jadi agak susah teman-teman ya Oke ini sudah lepas ya Saya amankan dulu Saya taruh di atas Pisu Nah ini malah Kesini pula dia Oke Ini sudah saya lepas Tensionernya Jadi teman-teman Ini obeng besar ya Teman-teman ya Kalau teman-teman Mau Membuka ini Ya Mau membuka ini Teman-teman Usahakan pakai alas ya Jangan meniru saya Ini bisa tergores Saya tidak memasang ini dengan kuat Ya Jadi ini bisa saya putar Semang saya Ya Kalau teman-teman Belum pernah membuka ini Kalau teman-teman Buka pakai obeng Min besar seperti ini Ini bisa tergores teman-teman ya Jadi teman-teman pakai alas Agar tidak tergores Ini saya karung Disini ya Oke Saya tidak buka ini Saya tidak tahu ini top apa tidak Kemudian Saya putar Saya putar Terserah saya Saya tidak tahu top Untuk membuktikan Ini Tidak perlu ditopin ya Ini saya putar-putar aja Kalau dia top Dia ada garis disini teman-teman ya Kalau kita buka disini Dia ada garis Atau kita bisa lihat juga Dari gigi sentrik atas Kalau Topnya itu Arah ke sana ya Arah ke sana Lurus-lurus ke atas Selurusan ini Lurus ke atas ya Nah segitu Saya putar ini ya Saya putar Ini saya putar Terserah ya Jadi saya tidak tahu Posisi top Atau tidak Ini saya putar Nah Oke Lagi sekali lagi apa Nah Sudah ya Kira-kira seperti itulah Saya putar-putar saja Saya tidak lihat Di dalam sini Jadi saya tidak tahu ini top apa tidak Saya akan pasang lagi ini Tapi karena susah Saya akan taruh Kameranya disini teman-teman ya Di Atas ini ya Saya taruh kamera disini Saya akan pasang Terlebih dahulu ini Ya ini tensioner tadi teman-teman ya Karena ini harus Ditekan dulu Makanya saya Tidak bisa pegang Kamera Ini di lepas Ini di lepas sudah Karitnya Ini diputar Sampai dia ngunci Oke teman-teman ya Ini ngunci dia teman-teman Yang ngunci Jadi Jadi Kalau mau masang Ini kita Bersihin dulu teman-teman ya Ini Kita bersihin dulu Jangan sampai ada Pasir atau debu Nanti dia bisa rembes Oke Ini juga Ini kalau sudah rusak Diganti teman-teman ya Bisa rembes ya Oke ini cukup Ini saya pasang Ini teman-teman ya Kemudian Yang ini juga Saya pasang Bautnya Oke ini sudah Oke teman-teman ya Ini saya pasang Saya tidak skip video ini teman-teman ya Jadi teman-teman bisa lihat Ini bukan rekayasa Ini enggak Tahu saya Ini posisi top Atau enggak Ini saya enggak tahu Saya kencengin Oke cukup Sebelahnya Oke cukup Ini sudah kencing Tinggal Putar Putar Oke ini sudah nonjok ya teman-teman ya Sudah nonjok Saya tinggal pasang karetnya Ini karetnya Jangan enggak dipasang karetnya teman-teman ya Kalau pakai Kalau pasang tensioner Karetnya dipasang Agar dia tidak kemasukan air Kalau dia kemasukan air Dia bisa rusak Saya Sudah pasang ini Jadi saya bisa buka Ini Kita lihat Apakah ini top atau tidak Saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya Saya tidak memasang ini dengan kuat Ya tutup ini Jadi teman-teman Kalau misalnya belum pernah buka Ini kuat Usahakan pakai alas teman-teman ya Apa dikasih Tisu Atau dikasih karet Apa yang lain Yang penting dia Jangan sampai tergores teman-teman ya Ini tutup tadi Teman-teman bisa lihat Ini tidak dalam Posisi top teman-teman Enggak ada garisnya Itu silau Bukan garis teman-teman ya Itu bukan garis Saya merekamnya malam Mohon maaf ya Ini pulang terawih Saya merekam Enggak ada garisnya teman-teman ya Ini hanya silau Bukan garisnya Ini bukan garis Saya dekatkan lagi nih Ya Enggak kelihatan garisnya Kalau top Dia ada garis lurus teman-teman Enggak kelihatan ya garisnya Ini hanya silau Bukan garis Jadi ini saya pastikan Bukan posisi top Ya Jadi Tensionernya sudah saya pasang Bukan dalam posisi top Kemudian Ini akan saya tutup Tapi seadanya dulu Nanti akan saya kencengin Cukup Cukup Yang ini juga Oke Ini sudah teman-temannya Saya hidupkan motornya Apakah Piston sama Klepnya ngadu Kalau dia Enggak bisa dipasang Harus posisi top Maksudnya Kalau dia dipasang Harus dalam posisi top Bisa jadi klepnya ngadu Tapi ini saya enggak pasang Dalam posisi top teman-teman ya Kita lihat Apakah Klepnya ngadu Sama piston Teman-teman bisa lihat Motor saya hidup Gak ada masalah teman-teman ya Motor saya hidup Harusnya Kalau memang dia enggak bisa Dia ngadu Piston sama Klep Kalau memang Timingnya Pindah Dengan tidak ditopkan Ini sudah dari tadi Ngadu pistonnya sama klep Karena dia enggak suai timingnya Ini saya ilustrasikan teman-teman ya Ini mohon maaf Kepada yang berkomentar Kepada yang Menanya Saya tidak bermaksud Untuk menggurui Saya juga tidak bermaksud Untuk menghina Atau apa-apa Ini saya menjelaskan ya Jadi Mohon Dipahami Jadi Inilah rantai klep Fiction itu teman-teman ya Rantai klep fiction Jadi Di sepanjang ini Di seputaran ini Ini ada rantai klep teman-teman ya Rantai klep itu yang ini Jadi Yang Yang menonjok rantai klep itu Adalah tonjokan keteng Jadi disini ada lidah tensioner ya Lidah tensioner Ini dia Ini dia Jadi yang menonjok Anggaplah ini tensioner ya teman-teman ya Ujung tensioner itu Dia menonjok gini Jadi tensionernya tetap Tetap Bukan tensioner Jadi rantai klepnya tetap Kencang teman-teman ya Kalau dia kendor Suara mesinnya jadi kasar Tapi kalau dia kenceng Suara mesinnya jadi halus teman-teman ya Jadi Kalau saya lepas tensioner Ini saya Ini kan kendor Kalau saya hidupkan motornya Ini bisa jadi pindah Timingnya Saya tadi Saya tidak menghidupkan motornya teman-teman ya Saya hanya putar-putar saja Putar-putar saja Jadi tidak dalam posisi top juga Saya pasang ya Jadi timingnya tidak pindah Ya Apalagi kalau hanya ganti Hanya ganti ini ya Ini dicopot Dipasang lagi Tanpa memutar ini Tanpa buka Ini Tanpa lihat top Sudah dibuka Dipasang yang baru Otomatis tidak akan pindah Timing itu Jadi seperti itu ya Ini Nah Teman-teman harus tahu Ada gigi sentrik di atas Ada gigi yang di bagian magnet bawah Ini ada rantai klep Jadi Kalau teman-teman habis buka Buka mesin Piston ya Bagian dalam sini Atau buka sampai bawah Yang jelas Kalau teman-teman buka blockhead Atau buka gigi sentrik saja Minimal buka gigi sentrik Teman-teman Kalau mau masangnya lagi gigi sentrik Teman-teman harus Ngetopkan terlebih dahulu Jadi harus dalam posisi top Kenapa? Karena kalau enggak Ini bisa ngadu teman-teman ya Piston ini Bisa ngadu sama klep Karena enggak sesuai naik turun-naik turunnya itu Piston naik Klepnya harusnya nutup Malah buka Beradu dia Beradu dia Bisa jadi klepnya patah Bisa jadi pistonnya jebol Ya Jadi Untuk memasang gigi sentrik atas Harus setel klep Eh harus Harus Apa namanya Harus dalam persisi top Ya Kita bisa lihat topnya disini Atau dari awal kita pasang pistonnya sudah ke atas Tanpa lihat sini juga bisa Jadi kita Topkan Topnya Kalau di gigi sentrik ini Giginya ngadap ke atas ya Lurus dengan ini Segini Lurus dia Berarti dia ngadap ke atas Kemudian Yang kedua Kalau kita Ngetopkan Itu fungsinya Salah satu Untuk Nyetel klep juga teman-teman ya Selain dari Masang gigi sentrik Untuk ngetopkan ini Jadi untuk Nyetel klep Kalau kita Nyetel klep Ini harus ditopkan Kenapa Karena kalau tidak ditopkan Dia ngunci teman-teman Ini klep Ngunci Coba aja teman-teman Kalau nggak percaya Pasang posisinya nggak top Teman-teman Goyang-goyang Terkunci dia di dalam Entah klep in Entah klep x Ngunci dia Jadi nggak bisa di setel Jadi kita putar dulu Lihat posisi top Sudah posisi top Ngunci kah dia Dicoba dulu Klep itu Kalau dia masih ngunci Putar sekali lagi Sampai dapat posisi top yang kedua Ada dua posisi top itu ya Posisi top yang pertama Dia pas disini Ini garisnya bisa jadi Ngadap ke bawah Jadi kalau garisnya ngadap ke bawah Ini masih ngunci Jadi Kita putar sekali lagi Posisi top Sampai garis ini ngadap ke atasnya Tanpa buka ini pun bisa Jadi kita goyang-goyang Kalau dia sudah Ada kelonggaran Klepnya Ini top Kelonggarannya sudah ada Baru kita setel klepnya Seperti itu Jadi itulah teman-teman ya Saya nggak skip videonya Mohon maaf Jadi durasinya panjang Kepada teman-teman yang Bertanya Mohon maaf Saya tidak bermaksud Menyinggung atau apa ya Mohon dimengerti Saya nggak bermaksud Untuk membohongi Memang seperti itulah Keadaannya ya Kalau cuma masang Tensioner Nggak perlu ditopkan Terima kasih yang sudah menonton Mohon bantu channel ini Dengan cara subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih